Mengamalkan sunnah Nabi S.A.W di dalam kehidupan sehari-hari Misalkan seseorang mengamalkan sunnah Nabi S.A.W dengan meninggalkan atau memanjangkan jenggot Seseorang mengamalkan sunnah Nabi S.A.W dalam kehidupan sehari-hari Dengan memakai celana cingkrang Dengan harapan mendapatkan pahala Dan genjaran di sisi Allah karena mengikuti Nabi dan apa yang diajarkan oleh Nabi S.A.W Maka beliau mengatakan Seandainya Rasulullah S.A.W masih berada di Mekah dan beliau masih hidup saja Allah tidak akan mengadap kaum kafir Quraish Dan orang-orang musyrikin sekitar Bagaimana apabila yang dihidupkan adalah sunnah-sunnah Nabi S.A.W Ajaran-ajaran Nabi S.A.W Keimanan kepada Nabi Kecinta kepada Nabi S.A.W Dalam mempraktekkan amalan-amalan dalam setiap kehidupan kita Maka tentunya tidak akan diadap oleh Nabi S.A.W Jawa Rahiman Allah Kemudian yang terakhir Salah satu diantara Solusi dari Agar musibah dan balak yang melanda negeri kita diampuni Atau diangkat oleh Nabi S.A.W adalah Tentunya Dengan berdoa kepada Nabi S.A.W Dengan berdoa kepada Nabi S.A.W Karena Tidaklah Doa Adalah Senjata seorang Muslim Maka berbanyaklah berdoa kita kepada Nabi S.A.W Terutama mari kita berdoa kepada Nabi S.A.W Di bagi hari yang bertah ini Semoga Allah mengampuni dosa kita Dan mengangkat segala musibah yang ada di negeri kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma khfir Dilmu'minina wal-mu'minat Wal-muslimina wal-muslimat Al-ahyai minhum wal-amwad Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat Mataqadiyah Rabbana ghalamna anfusana Wa'in lam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Rabbana gharfir lana wal walidina Warhamhum kama rabawna sigara Rabbana gharfir lana wal walidina Walil mu'minina yawma yakumul hisaf Rabbana Innana amanna faghfir lana zunubana Waqina azab an-nar Allahumma inna nas'alukal jannah Wa ma qarrab ilayha min qawlin wa amal Wa na'udhubika min al-nar Wa ma qarrab ilayha min qawlin wa amal Rabbana ala taghfir lana Ba'da idh hadaytana wahab lana min ladu qatma Innaka antal wahab Allahumma inna Allahumma inna nas'alukal huda Wa tukawal atafa wal gina Allahumma angsur ikhwanan al-muslimin Al-mustadhafina fi Filistin Allahumma angsur ikhwanan al-muslimin Al-mustadhafina fi Filistin Wa angsur mujahidina fi Filistin Wa fi kuli makane wa taman Rabbana taqubbal minna innaka antas sami'ul alim Wa ta'alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana wa qina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Fumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jama'a rahimani allahu wa iya'kum Bapak-bapak ibu-ibu rahimani allahu wa iya'kum Ulun mekakili Semua Ikhwan-ikhwan teman-teman kami Yang telah berusaha Mengadakan kegiatan sholat Di stadion Kapuas ini Mewakili Dari Yayasan Ata'awun Kapuas Mewakili DKM Masjid An-Nur Kuala Kapuas Remaja Masjid Kapuas Kapuas mengaji Dan Segenap Tim-tim yang telah bekerja keras Untuk terselenggaran kegiatan ini Taqobbalallahu minna wa minkum Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semuanya Sebagai orang yang fitri Fitrah Orang-orang yang suci Dari dosa-dosa Dan semua Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Mengangkat musibah-musibah Yang melanda kita ini Jazakumullahu khairah Apabila Dalam penyelenggarangan Banyak kekurangan Mohon khilaf Mohon rido Mohon maaf Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita lagi Di tahun-tahun yang akan datang Amin ya Rabbul Amin Kembali kami Mengimbau kepada para jemaah sekalian Untuk membantu panitia Memungut sampah Terutama di sekitar kita sendiri Terutama koran-koran bekas Mohon bantuannya Untuk dipungut dan dibuang Di tempat sampah Yang telah disiapkan oleh panitia Sekali lagi Mohon bantuan kepada para jemaah sekalian Membantu panitia Memungut sampah di sekitarnya Untuk dimasukkan di bak sampah Alhamdulillah Atas izin Allah Kita sudah melaksanakan Sholat id dengan baik Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Dalam hal ini Satgas penangan COVID-19 Kabupaten Kapuas Kami juga mengucapkan Banyak terima kasih Kepada KONI Kabupaten Kapuas Kemudian Kami mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Polsekta Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kepada Polsekta Kemudian Kapuas